Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 Yang bapak dan ibu guru banyakan Bagaimana kabar kalian pada hari ini Semoga kalian senantiasa sehat dan bergembira ya Serta selalu semangat mengikuti pembelajaran daring dari rumah masing-masing Baik pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 2 Sub tema 2 pembelajaran 3 Untuk memuatan pelajaran bahasa Indonesia Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama-sama Sebuah teks dongeng Berjudul Wija dan Burung Kasuari Adapun tujuan pembelajaran kali ini Adalah Yang pertama Dengan membaca teks dongeng Siswa dapat menulis sifat tokoh dalam dongeng Yang kedua Siswa dapat menceritakan kembali dongeng Dengan kata-katanya sendiri Dan tujuan yang ketiga Dari pembelajaran ini Adalah siswa dapat memahami Kata ganti ia dan Kata gantinya Baiklah anak-anak Mari kita mulai Pembelajaran kita pada hari ini Dengan membaca doa Bersama-sama Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Mari kita mulai Dengan membaca dongeng Wija dan Burung Kasuari Wija dan Burung Kasuari Di tanah Papua Hiduplah seorang anak bernama Wija Wija adalah anak rajin Yang selalu membantu orang tuanya Sehari-hari Ia pergi ke hutan Mencari kayu bakar Untuk dijual Pada suatu hari Saat sedang mencari Kayu bakar Wija mendengar Suara pekikan Burung Kasuari Ternyata Burung itu Terjerat perangkap Pemburu Wija Memberanikan diri Untuk menolong Burung itu Ia berharap Burung Kasuari Tidak menyerangnya Ternyata Burung Kasuari Diam saja Dan membiarkan Wija menolongnya Karena kakinya terluka Burung Kasuari Tidak dapat berlari Wija mengobati Kaki Kasuari Dengan Daun obat Yang telah Dihancurkan Setelah mengobati Kasuari Wija Melanjutkan Pekerjaannya Namun Tanpa disadari Burung Kasuari Mengikutinya Wija Baru mengetahui Jika burung Kasuari Mengikutinya Setiba di rumah Wija Lalu memelihara Burung itu Sejak saat itu Wija Dan burung Kasuari Pun Bersahabat Saat pergi ke hutan Burung Kasuari Menemaninya Seperti Hendak membalas budi Burung Kasuari Membantu Wija Mengangkut Ranting-ranting Kayu Bakar Wija Membuatkan Gerobak kecil Agar dapat Ditarik oleh Burung Kasuari Dengan gerobak itu Sebagian Kayu Bakar Dapat diangkut Sedangkan Sebagian Kayu Bakar Lainnya Tetap Dibawa Oleh Wija Nah Demikianlah Kita sudah Membaca Teks Dongeng Yang Berjudul Wija Dan Burung Kasuari Sekarang Mari kita Bahas Bagaimana Sifat Tokoh Dalam Dongeng Dalam Dongeng Wija Dan Burung Kasuari Tokoh utama Yang menjadi Tokoh utamanya Adalah Wija Dapatkah Kalian Menyebutkan Apa saja Sifat Dari Wija Sifat Dari Tokoh Wija Yang pertama Sifat Dari Tokoh Wija Adalah Rajin Ya Sifat Tokoh Wija Yang pertama Adalah Rajin Hal ini Bisa Kita Ketahui Dari Kalimat Kedua Di Paragraf Pertama Wija Wija Adalah Anak Rajin Yang Selalu Membantu Orang Tuanya Jadi Tokoh Rajin Ini Sudah Disebutkan Secara Tersurat Atau Sudah Tertulis Di Dalam Tekst Dongeng Yaitu Dimana Di Kalimat Kedua Paragraf Yang Pertama Selain Rajin Dia Juga Seorang Anak Yang Mandiri Ya Sehari Hari Ia Pergi Ke Hutan Mencari Kayu Bakar Untuk Dijual Nah Selain Memiliki Sifat Yang Rajin Tokoh Wija Juga Memiliki Sifat Pemberani Dari Mana Kita Tahu Bahwa Wija Adalah Seorang Anak Yang Pemberani Informasi Mengenai Sifat Tokoh Wija Sebagai Seorang Anak Yang Pemberani Dapat Kita Lihat Pada Paragraf Yang Kedua Kalimat Ketiga Wija Memberanikan Diri Untuk Menolong Burung Itu Jadi Wija Adalah Seorang Anak Yang Pemberani Ya Meskipun Disitu Disebutkan Juga Ia Berharap Bahwa Burung Kaswari Tidak Menyerang Menyerang Kemudian Sifat Tokoh Yang Ketiga Dari Wija Sifat Tokoh Wija Yang Ketiga Adalah Dia Seorang Penyayang Binatang Ya Hal itu Dibuktikan Dari Perbuatannya Atau Tindakan Wija Yang Menolong Burung Kaswari Yang Terjerat Rangkap Pemburu Meskipun Di Dalam Teks Tidak Dituliskan Secara Jelas Atau Secara Tersurat Tidak Ada Di Dalam Teks Tetapi Sifat Wija Sebagai Seorang Penyayang Binatang Dapat Kita Pastikan Dari Tindakan Wija Yang Menolong Burung Kaswari Yang Terjerat Perangkap Pemburu Kemudian Sifat Sifat Lain Dari Tokoh Wija Adalah Dia Seorang Anak Yang Cerdik Atau Pandai Dalam Hal Ini Dia Adalah Seorang Anak Yang Pandai Meramu Obat Hal Itu Bisa Kita Lihat Dari Paragraf Ketiga Mari Kita Baca Paragraf Ketiga Karena Kakinya Terluka Burung Kaswari Tidak Dapat Berlari Wija Mengobati Kaki Kaswari Dengan Daun Obat Yang Telah Dihancurkan Nah Dari Kalimat Ini Kita Tahu Bahwa Wija Adalah Seorang Anak Yang Pandai Dia Memiliki Pengetahuan Tentang Daun Yang Berkasiat Untuk Mengobati Luka Pada Burung Kaswari Dan Hal Itu Dipraktekan Oleh Wija Untuk Menyembuhkan Atau Untuk Mengobati Kaki Kaswari Yang Terluka Akibat Terkena Perangkap Pemburu Baik Sudah Ada Empat Sifat Tokoh Wija Yang Pertama Adalah Pemberani Yang Pertama Adalah Rajin Dua Pemberani Penyayang Binatang Dan Juga Cerdik Masih Ada Satu Sifat Lagi Dari Tokoh Wija Yaitu Wija Adalah Seorang Anak Yang Terampil Dari Dari Mana Kita Tahu Bahwa Wija Adalah Seorang Anak Yang Terampil Mari Kita Baca Paragraf Keempat Atau Paragraf Terakhir Pada Kalimat Ke Enam Wija Membuatkan Gerupa Kecil Agar Dapat Ditarik Oleh Burung Kaswari Nah Jadi Luar Biasa Sifat Tokoh Wija Wija Ini Adalah Seorang Anak Yang Luar Biasa Selain Dia Seorang Anak Yang Rajin Mandiri Pemberani Penyanyang Binatang Dia Juga Anak Yang Pandai Dia Ternyata Juga Terampil Membuat Gerupa Kecil Jadi Wija Adalah Seorang Yang Seorang Anak Yang Cukup Memiliki Beberapa Kelebihan Cukup Banyak Memiliki Kelebihan Selain Tokoh Utama Wija Dalam Dongeng Ini Ada Juga Tokoh Lain Sebagai Tokoh Sampingan Yaitu Burung Kaswari Burung Kaswari Disini Adalah Merupakan Tokoh Pembantu Atau Tokoh Tambahan Disamping Tokoh Utama Yaitu Wija Adapun Watak Atau Karakter Dari Burung Kaswari Adalah Dia Pandai Membalas Budi Dibuktikan Dengan Paragraf Terakhir Dibuktikan Dengan Kalimat Pada Paragraf Terakhir Yaitu Seperti Hendak Membalas Budi Burung Kaswari Membantu Wija Mengangkut Ranting Kayu Bagar Nah Demikianlah Anak-anak Sifat Tokoh Dalam Dongeng Wija Dan Burung Kaswari Kita Sudah Tahu Bagaimana Tokoh Wija Dan Juga Kita Sudah Tahu Bagaimana Tokoh Burung Kaswari Mari Kita Lanjutkan Pelajaran Kita Nah Setelah Kita Membaca Teks Dongeng Wija Dan Burung Kaswari Sekarang Cobalah Kalian Untuk Mencoba Menceritakan Kembali Isi Isi Cerita Atau Isi Dongeng Wija Dan Burung Kaswari Dengan Kata-kata Kalian Sendiri Dengan Menggunakan Kata-katamu Sendiri Tulislah Dalam Selembar Kertas Atau Di Dalam Buku Paket Kalian Masing-masing Mari Kita Lanjutkan Pelajaran Kita Tentang Kata Ganti Ia Dan Kata Gantinya Pada Dongeng Kebaikan Wija Dan Burung Kaswari Terdapat Kata Ganti Ia Dan Nya Berikut Ini Penggunaan Kata Ganti Ia Dan Nya Yang Pertama Kata Ganti Ia Dan Nya Adalah Kata Ganti Orang Yang Jumlahnya Satu Orang Kata Ia Dan Nya Menggantikan Nama Diri Orang Yang Dibicarakan Mari Kita Lihat Pada Contoh Rani Pandai Menyanyi Suaranya Merdu Sekali Kata Gantinya Pada Contoh Ini Adalah Menggantikan Rani Sebagai Nama Diri Atau Orang Yang Dibicarakan Cukup Jelas Ya Mari Kita Perhatikan Contoh Yang Kedua Banu Murid Baru Di Kelasku Ia Tinggal Di Jalan Garuda Nah Pada Contoh Yang Kedua Kata Ganti Ia Menggantikan Nama Diri Atau Orang Yang Dibicarakan Yaitu Banu Itulah Penggunaan Kata Ganti Ia Dan Nya Yang Pertama Penggunaan Kata Ganti Ia Dan Nya Yang Kedua Adalah Kata Gantinya Digunakan Digunakan Juga Untuk Mengganti Sesuatu Yang Bukan Orang Misalnya Adalah Hewan Mari Kita Perhatikan Contoh Ayah Memotong Seekor Ayam Jago Dagingnya Akan Dibuat Opor Nah Pada Kalimat Tersebut Kita Tahu Bahwa Kata Gantinya Pada Kata Dagingnya Adalah Menggantikan Hewan Berupa Ayam Hewan Berupa Ayam Jago Yang Dipotong Oleh Ayah Sedangkan Penggunaan Kata Ganti Ia Dan Nya Yang Terakhir Atau Yang Ketiga Adalah Kata Gantinya Dapat Digunakan Untuk Mengganti Kata Tuhan Penulisan Kata Gantinya Untuk Nama Tuhan Harus Ditulis Dengan N Kapital Mari Kita Perhatikan Contoh Berikut Ini Tuhan Penguasa Seluruh Alam Kuasanya Tiada Yang Menandingi Nah Pada Kalimat Contoh Ini Kata Gantinya Menggantikan Kata Tuhan Oleh Sebab Itu Huruf N Ditulis Dengan Menggunakan Huruf Kapital Nah Sekarang Tentu Kalian Sudah Paham Bagaimana Penggunaan Kata Ganti Ia Dan Nya Sekarang Mari Kita Lanjutkan Carilah Kata Ganti Ia Dan Nya Dalam Dongen Wijah Burung Kasuari Tulislah Pada Buku Kalian Atau Pada Selembar Kertas Ada Banyak Sekali Kata Ganti Ia Dan Nya Dalam Dongen Wijah Dan Burung Kasuari Demikianlah Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Video Pembelajaran Kami Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Terima kasih.